Rabu malam petugas gabungan menggelar razia penyakit masyarakat ke sejumlah hotel dan kafe remang-remang di Padang Sidim, Puan, Sumatera Utara. Sebanyak 23 orang kedapatan sedang berduaan di dalam kamar hotel dan kafe. Saat diminta identitasnya pasangan tersebut tidak dapat memperlihatkannya. Keseluruhan pasangan tersebut diamankan dari 9 titik yang sudah menjadi target operasi. Usai razia, keseluruhan pasangan dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Berkisar 23 orang, di mana ini kita laksanakan operasi dalam 9 titik, di antaranya hotel dan pondok-pondok tertutup. Jadi untuk ini, pembinaan dulu kita lakukan, apabila memang tidak bisa, kita sesuaikan dengan perda yang berlaku di kota Padang Sidim. Usai dilakukan pendataan dan pembinaan, keseluruhan pasangan dikembalikan ke rumah masing-masing. Petugas gabungan juga menggelar razia di sejumlah hotel melatih di Kudus, Jawa Tengah. Hotel melatih tersebut diduga selama ini sering menjadi tempat mesum pasangan tak resmi. Saat menyisir di sejumlah hotel, petugas menemukan pasangan yang sedang berbuat mesum. Dan di antaranya dapat melarikan diri dari petugas. Dalam razia penyakit masyarakat, ke sejumlah hotel melatih, petugas mengamankan 9 pasang tak resmi dari 8 hotel di Kudus. Kita lakukan operasi bener-bener di hotel-hotel untuk melakukan perda nomor 8 tahun 2015, panggurban perda nomor 10 tahun 1996, tetangka 3. Operasi gabungan cipta kondisi tipung teran mas, penyakit masyarakat, disini di hotel ini, gabungan bersama dengan Polres Kudus dan Kodim Kudus. Kedepan razia pekat akan terus gencar dilakukan demi menciptakan Kudus tetap kondusif. Henry Agusta Irwansia, Putra Nasution, melaporkan untuk NET.